saya masukkan kemudian 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 kita pada saat tambah left bisa dengan angka angka 1 2 3 kemudian disini saya masukkan tanpa sampingnya ini sudah jadi untuk masalah blueprint ini ini bisa kita buat transparan ini kemudian ini gambarnya kemudian opacity opacitynya jangan sampai satu kalau satu kan berarti kurul ini juga ini habang oke, sampai sini sampai sini ada pertanyaan silakan ayo ada pertanyaan seles ya saya akan wajar pertanyaan kemudian saya akan memulai menggunakan seperti yang smt 1 dulu ya smt 3 ini ada silinder saya menggunakan silinder kemudian silinder ini saya tambah depan ini akan saya masukkan ke sini oke kemudian jangan lupa di klik tanpa wireframe-nya ini mungkin dari segi ukuran kita sesuai kita sementara akan membuat ini dulu kita akan membuat karakter terlebih dahulu terutama bajanya oke 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 saya akan saya mulai ini kita klik kita lebih dulu diperpanjang tidak apa-apa sampai sini di atasnya sampai sini oke nah disini teman-teman bisa nah tambah depannya sudah oke kita lihat tambah samping nah ini tambah sampingnya apa sih ya ternyata tambah sampingnya itu berarti dia masih belum sesuai oke oke ini tambah depan kemudian setelah tambah depan ini kita bisa menambah jaring-jaringnya kalau kalian lupa bisa digunakan ini ctrl-r atau ctrl-r atau lalu 4 nah ini untuk nambah jaring-jaring seperti ini kemudian pilih S diberkati oke seperti ini ya atau yang lupa ini memakai Mbak Nurisa yang kecil ini lupa ya Mbak masih ngerti oke ini kemudian kalian bisa menambahkan lagi ini masih tambah depan ini bisa kalian tambahkan dengan cara ini mungkin berbeda dulu kemudian S naikkan lagi sampai pada leher kemudian diperkecil lagi menggunakan S ya kalau S itu merupakan size-nya sampai disini kemudian lanjutkan lagi ke harus klik E lagi ya S ya atau jika lupa klik ini klik E naik lagi kemudian saya klik S lagi atau mungkin dipergala lagi ya oke disini disini kemudian E S nah oke seperti ini kemudian disini bisa klik atau lagi atau bisa terlihat mungkin ditambahkan oke kalau tidak mungkin oke seperti ini seperti ini baru bisa bingung apa enggak muka ya Mbak Alhamdulillah ini berarti masih nyangkau kliknya nanti kalau tugasnya bagus ya sama tugasnya bagus pada sini untuk semuanya oke klik ini kenyakanya sklaping mudah tapi tak perlu takut ya memang butuh besar badan terutama pada saat awal-awal nah ini harusnya lokasi ya kita klik R kemudian disini kemudian dari bawah kemudian pilih E untuk lokasi untuk apa S kemudian pilih S kemudian T lati-lati kita bisa menambahkan R ini nah ini kita juga macamnya tes seperti ini kalau misalnya kurang ketat atau kurang ketat yang tinggi kemudian main laki T laki di sini main laki T laki mulai pengeting T laki S laki ini mengeting T laki kemudian S laki mulai nah disini nanti teman-teman coba kita lihat tambah depan nah dulu ya lupa tambah depannya kok jelek nah namanya depannya yang dikoreksi kemudian kita pilih yang skill kemudian kita pilih yang sebelah sini nah seperti ini ini juga ini juga ya ini juga nah kita lihat hasilnya nah seperti ini yaudah bisa di sklaping ya sudah masalah lantai kemudian apalagi kemudian teman-teman kalian di ketel sampai pakai tangan kalau ingin seperti ini bisa tapi ketika nanti ini harus membuat lagi ya monggo ya kalau ini bisa ya boleh bisa 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 oke 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 kita fokuskan ke peju sama kita fokuskan ke tekstur jadi jadi jangan lupa kalau misalnya kalian pulang lagi oke kemudian masuk ke Jepang dulu kalau gak dibuat nanti takutnya kalau gak dibuat dia balik di wakilan ini sama Jepang oke lah oke lah kalau kemarin tangan itu berarti saya pulang ke satu oh iya ini satu kita dulu ya ini kemudian saya ini dulu ya maksudnya ini saya ingin buat apa sih ingin buat break up-nya dulu ya artinya lagi setelah di transparan kita bisa meseleksi objek di bawahnya atau objek di belakangnya atau belakang gambar ini ini kemudian kita lanjutkan lagi ke edit mode ya ya untuk mirror ya sehingga ini saya buat kemudian setelah oke ini boleh kita publikat ya ini kita publikat atau bisa menggunakan modifair mirror bisa da nah mirror ya kemudian disini saya akan menambahkan ya menambahkan taknya nah kemudian kita oke 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 saya klik kemudian exclude ya kan klik angka lama depan aja oke kemudian sini ya kemudian kita rotasi kemudian kita mengatur ke bawah nah seperti ini nah kemudian kita resize supaya dia lurus nah nah udah resize supaya dia lurus kemudian kalian juga bisa mengatur ya mengatur ini ya apanya ini ini memang ini ya oke mengatur wear frame-nya supaya tidak supaya bisa lebih bulat nah ini mungkin juga termasuk pengaruh di tadi berapa banyak vertex yang kita gunakan untuk membuat ini tadi awal ini vertex dari dari apa dari silinder yang kita buat oke oke seperti ini ini jika kurang kurang bulat oke seperti ini oke kemudian kita bisa menambah lagi ya menambah kemudian kemudian tampak depan tampak depannya nih cepat belum kalau belum di resize bisa bisa lurus ini kemudian kelatih kalau misalnya kurang kecil kecil seperti itu seperti ini kemudian 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 apa lagi pak ya mungkin sampai sini boleh oke oke apakah sampai disini kemudian 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 Hai Hai oke jadi harusnya lebih datang kita pernah ya ya sudah pernah ini seperti ini oke ini sampai kasih kita cinta saja ini saya kutuk kemudian langkah berikutnya kalian mungkin bisa dengan Hai Hai membuat apa Hai ini teman-teman lagi ke kontrol kontrol atau proporsi karakternya lebih lebih seperti ini kemudian kakinya tapi sudah sampai ke botinya nanti bisa di teruskan di oke nah kalau sudah jadi botinya kalian nanti berikutnya tinggal di mes coba ini kakinya akan pilih ini tempat kalian sudah asar belum ya? mas naman? sudah asar belum di tempat kalian? kita pilih sebentar yang lain kita pilih sebentar ya kurang lebih setengah jam nanti kita tambahkan nanti kita tambahkan setengah jam nanti silakan sampai di sebelumnya baik kita lanjutkan teman-teman ini tadi saya selanjutnya selanjutnya ini ketemu ya selanjutnya ketemu ketemu kemudian disatukan kemudian kita cek lebih dahulu ini berarti kalau saya jadikan ini kalau bisa kita modeling karakter itu punya kemudian pilih Ini kemudian kalau kita lihat ada beberapa jam yang bolong Contohnya ini Dibagian apa ini? Dibagian Kita lindungi lagi Kemudian ini kita lindungi Kemudian pilih mesh Atau pilih F Masuk F Nah Tadi itu sebenarnya diambil dari sini mesh Create up Kemudian fill Tapi tidak bisa itu Kalau F bisa ini F Fill atau fill Masuk ke bawah ini Ini yang bolong Kita pilih Selesai F Dan mungkin atasnya juga bolong Ya kan Oke kita seleksi Sub F Nah Kita pilih Seleksi ini Kemudian pilih ini Seleksi lagi F Kita coba cek apakah Masih bolong Kalau sudah tidak bolong lagi Kalau sudah tidak bolong lagi Teman-teman silahkan Bisa apply Nah Sekarang saya sebelum di-apply Di-duplikat dulu Kenapa pak di-duplikat ya Biar jaga-jaga ya Biar nanti misalnya ada perusahaan pada saat Re-mesh Ya itu masih ada di-apply Ini saya duplikat Sekarang sebenarnya gimana ya? Di-mantrosi-mantrosi-mantrosi Nah ini Di-mantrosi-mantrosi-mantrosi Kita pilih Simpan dulu Kemudian Skelap mode Skelap mode Jangan lupa di-re-mesh dulu Supaya Hasilnya jadi kecil-kecil Ini 0,1 Nah seperti itu Ini sudah berhasil nih Kemudian Nah kalau sudah berhasil Baru Kalian boleh lanjutkan ke Skelapingnya Ini mana ya Skelapingnya ya Nah ini kita lihat Saya contohkan ya Skelap detail ya Langsung Nah contohnya ini Nah ini Ini saya penghalus Apa kita boleh Di tim topo Di lami topologinya kita Sama ini Sama ini detail size-nya Jangan lupa Ini sudah oke nih Itu mas Raman ya Lalu mas Raman Ya Betul ya mas ya Bukan mas Raman Ini kan sudah Gak perlu di-getarkan lagi ya Nah kalau misalnya Ingin biar sama ya Berarti ini ada gambarnya Kemudian belakangnya ini Sekarang sudah di-transparan lagi ya Sekarang transparannya Diklik Kemudian disini ada gambar Kemudian ini ada opacity-nya Nah ini kalau misalnya Ditaruh di depannya Kita tetap masih bisa Nekis ini Nah misalnya Boleh ya ini misalnya nih Tarik Ini pun langsung kita bisa Klik-klik bisa Nah Karena transparan ternyata Masih bisa edit Di belakangnya Seperti mode Terus kemudian ini tarik Sama aja ya Oke terus Pipirnya sekarang Kalau ini kurang Kurang ke sana ya Berarti tinggi Oke ini waktu Tarik Sep Sep Itu masa kemudian ya Mutu ya Kayaknya mutu ya Ya memang harus dikembangkan Saya juga Kalau misalnya Belajar ya Tulisian guru itu Jangan sampai Berhenti belajar Ketika melihat Ketoyang misalnya Itu Kalau gak dipartikan Sekecil apapun Ya Seperti apapun Kalau gak dipartikan itu Ya maksudnya Ya wang-wang Oke Selanjutnya ini Ristaket ya Kemarin juga dikepet Materi apa Skuatting Apa itu Dung ya Diterapkan disini Nanti kalau saya Selesaikan semua ya Gak cukup Bapunnya Yang jelas kalian ini Sudah bisa membuat Selesaikan semua 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 Oke ya Teman-teman ya Masa ini Bagaimana masanya Oke ya mas ya Oke Oke Artinya kalian bisa Menggabungkan Kalian bisa Membuat Model adaptor Terutama Apabila suka Adalah blueprintnya Kesimpulannya Kalian kemudian bisa Membuat blueprint tersebut Menjadi model 3G Dengan Agiting poli Kalau saya Paling-paling sih Paling-paling juga Kembali menawarkan Beberapa metode Yang bisa kalian gunakan Pilih yang paling mudah Yang mana Masa nanti Setelah UTS Nanti kan ada Pembuatan Apa itu Pembuatan Master Itu ya Nanti bisa Menerapkan Ibu yang Sudah kalian dapatkan Sebelum UTS Nah itu Nah seperti itu teman-teman Nanti kita Silahkan Dikerjakan Harus pakai Dupernya masing-masing ya Nanti Kalau ada pertanyaan Jangan Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati